Intro Intro Ada misi rahasia dari La Pulga dibalik kembalinya mantan pemain Barcelona ini ke Katalan. Ternyata ada yang sedang diawasinya. Bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi bersama istrinya, Antonella Rocuzzo, dan tiga anak mereka pulang ke Barcelona, Spanyol, saat libur musim panas sejak Kamis 16 Juni 2022. Messi dan keluarganya sudah hampir 10 bulan tidak kembali ke rumah mereka di Barcelona. Mereka semua tinggal di Paris sejak penyerang Argentina itu bergabung dengan Les Parisien. Striker berjuluk La Pulga itu terpaksa meninggalkan klub Barcelona setelah kontraknya habis dan tidak bisa diperpanjang karena masalah ekonomi yang dialami tim tersebut. Ia kemudian bergabung dengan PSG. Meski tidak lagi bermain untuk Barcelona, penggemar klub tersebut tetap memberikan sambutan hangat kepadanya. Puluhan penggemar dengan setia menunggu kedatangan Messi dan keluarganya di bandara untuk sekedar berfoto bersama dan meminta tanda tangan bintang 34 tahun tersebut. Ternyata kedatangan Messi ke Barcelona tak melulu sekedar untuk liburan ataupun mengunjungi rumah lamanya di Katalan. Messi sepertinya ingin melihat langsung pemain cilik Akademi Barcelona yang dianggap memiliki skill lebih hebat dari dirinya semasa kecil. Dalam video yang diunggah oleh Akademi Barcelona, nampak seorang anak kecil sedang berlari dan melakukan solo run. Dia memanfaatkan umpan bola kick-off kemudian berlari hingga gawang dari lawan tanpa memberikan umpan kepada rekannya. Tak tanggung-tanggung, bocah itu sendiri yang menyelesaikan akselerasinya dengan gol indah. Benar-benar luar biasa. Jika seorang Lapulga saja sampai terkagum-kagum, bagaimana dengan yang lainnya? Karena skill bocah itu memanglah ajaib. Bagaimana menurut kalian tentang skill dari bocah Lamasia yang membuat Messi kagum? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!